Halo SobatSport kembali lagi bersama kabar olahraga Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer Liga 1 dan Liga 2 terbaru Ada rumor dan juga ada yang resmi Yang pertama ada Nathanael Seringo-Ringo dari Kelantan FC Klub asal Liga Malaysia Yang sudah resmi bergabung dengan Dewa United Dengan nilai harga pasar pemain ini sebesar 434 juta rupiah Yang kedua ada Randi Mei dari Pond Papua yang sudah resmi bergabung dengan Dewa United Dengan nilai harga pasar pemain ini sebesar 173 juta rupiah Yang ketiga ada Teo Numbri dari Persipura Jaepura yang sudah resmi bergabung dengan Dewa United Dengan nilai harga pasar pemain ini sebesar 1,30 miliar rupiah Yang keempat ada Lucas Ramos dari Park FC Klub asal Liga Sikrus yang sudah resmi bergabung dengan Dewa United Dengan nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,17 miliar rupiah Yang kelima ada Jandia Eka Putra dari PSI Esmarang yang sudah resmi bergabung dengan PSS Leman Dengan nilai harga pasar sebesar 2,17 miliar rupiah Yang keenam ada Amanda Cigi dari PSM Makassar yang sudah resmi bergabung dengan PSS Leman Dengan nilai harga pasar sebesar 1,74 miliar rupiah Yang ketujuh ada Komarudin dari PSI Es Semarang yang sudah resmi bergabung dengan PSS Leman Dengan nilai harga pasar sebesar 1,74 miliar rupiah Yang kedelapan ada Silva Lente dari Penafil FC Klub asal Liga Portugal Yang sudah resmi bergabung dengan PSS Leman Dengan nilai harga pasar sebesar 5,21 miliar rupiah Yang kesembilan ada Alikoroi dari Persipapati yang sudah resmi bergabung dengan Persikabo Dengan nilai harga pasar sebesar 173 juta rupiah Yang kesepuluh ada Giovanni Renaldi dari Asiop FC yang sudah resmi bergabung dengan Persikabo Dengan nilai harga pasar sebesar 173 juta rupiah Yang kesebelas ada Syahrul Asinari dari BKC City yang sudah resmi bergabung dengan Persikabo Dengan nilai harga pasar pemain ini sebesar 173 juta rupiah Yang kedua belas ada Domingo Spakdauer dari Persiba Balikpapan yang sudah resmi bergabung dengan Persikabo Dengan nilai harga pasar pemain ini sebesar 434 juta rupiah Yang ketiga belas ada Farza Sudin dari Belitong FC yang sudah resmi bergabung dengan Persikabo Dengan nilai harga pasar pemain ini sebesar 173 juta rupiah Yang keempat belas ada Israel Wamyao dari Persipura Jayapura yang sudah resmi bergabung dengan Persita Tangerang Dengan nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,61 miliar rupiah Yang kelima belas ada Elisa Basna dari Persipura Jayapura yang sudah resmi bergabung dengan Persita Tangerang Dengan nilai harga pasar pemain ini sebesar 1,30 miliar rupiah Yang keenam belas ada Arief Setiawan dari Dewa United yang sudah resmi bergabung dengan Persita Tangerang Dengan nilai harga pasar pemain ini sebesar 434 juta rupiah Yang ke tujuh belas ada Ezequiel Vidal dari Rivadavia FC, klub asal Liga Argentina yang sudah resmi bergabung dengan Persita Tangerang Dengan nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,48 miliar rupiah Yang ke delapan belas ada Arkan Fikri dari Kuartadeli FC yang sudah resmi bergabung dengan Arema FC Dengan nilai harga pasar pemain ini sebesar 173 juta rupiah Yang ke sembilan belas ada Daisuke Sato dari Raca Buri FC, klub asal Liga Thailand yang sudah resmi bergabung dengan Persit Bandung Dengan nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,61 miliar rupiah Yang ke dua puluh ada Sergio Alexander yang sudah resmi melatih PSIS Semarang Untuk menghadapi Liga satu musim 2022-2023 mendatang Yang ke dua puluh satu ada Nur Hidayat dari PSIM Yogyakarta yang sudah resmi bergabung dengan Bayangkar FC Dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah Terima kasih sudah menonton!